Halo bunda, sahabat dunia bidan, dunianya para wanita Kali ini dunia bidan akan sharing tentang keluarga berencana atau KB Dimana kita ketahui bahwa KB itu fungsinya untuk mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma KB sendiri ada bermacam-macam sebenarnya ya Mulai dari teknik yang sederhana, pakai alat, pakai obat, dan metode operatif Untuk teknik yang sederhana, teknik yang sederhana ini ada yang teknik kalender Ada azel atau koitus interruptus Ada MOB atau metode ovulasi biling Ada pakai suhu basal dan juga MAL atau metode aminore laktasi Untuk yang pakai alat, ada kondom Ini kondom Ada ini IUD Dan ada yang pakai obat Kalau obat-obatan mulai dari pil ya Ini pil Pil ini juga ada yang menyusui, ada yang tidak menyusui Ini suntikan Suntikan ada yang satu bulan, ada yang tiga bulan Terus berikutnya adalah implant ya Ini adalah implant, dimana ini untuk implant itu obatnya ada di dalam Jadi dimasukkan ini adalah alatnya saja Ada juga kombinasi antara alat dan obat Jadi IUD ini ada obatnya di dalamnya Ada progestron yang ada di dalam IUD ini Ini ada kombinasi antara obat dan alat Berikutnya adalah metode operatif ya Atau yang di operasi ya Ini mantap Jadi bunda sulit sekali untuk hamil lagi ya Jadi ini harus dipikirkan benar-benar untuk menggunakan metode operatif ini Metode operatif ini adalah metode operatif pria Ada metode operatif wanita Untuk lebih jelasnya akan kami ulas ya Detail dari setiap alat kontrasepsi ini akan kami ulas di konten komentar kami yang berikutnya ya Di video-video kami yang berikutnya Untuk itu silahkan bunda ikuti youtube kami Dan jangan lupa like and subscribe Sehingga nanti apabila kami ada video baru Bunda bisa langsung ikuti dan mendapatkan notifikasi dengan menombol lonceng Oke semoga bermanfaat dan terima kasih Oke semoga bermanfaat dan terima kasih